Inilah perbedaan dua organisasi Islam yang ada di Indonesia. Muhammadiyah diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Ashari. Selanjutnya, jumlah rakaat sholat tarawih Muhammadiyah yaitu 8 rakaat, sedangkan Nahdlatul Ulama 20 rakaat. Selanjutnya, Muhammadiyah menetapkan fatwa haram rokok, sedangkan Nahdlatul Ulama tidak mengharamkan rokok dan hanya sebatas mubah. Dan yang terakhir, Muhammadiyah tidak ada tradisi yasinan, sedangkan Nahdlatul Ulama mengamalkan tahlilan atau selamatan untuk orang meninggal.